Oke halo semuanya kali ini kita ketemu lagi nih di video bestbook cuman kali ini akan lebih spesifik lagi karena di video kali ini aku akan membahas mengenai komik-komik atau mangga yang menurut aku terbaik yang sudah aku baca di tahun 2023 memang sih ya tahun kemarin itu aku banyak banget baca komik dan banyak banget juga yang ternyata aku kasih ratingnya tuh tinggi-tinggi banget AKA lima bintang jadi kayaknya enggak apa ya akhirnya aku memutuskan untuk bikin satu sesi khusus AKA video khusus yang memang membahas tentang manganya aja jadi ya tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke videonya untuk yang pertama ini tuh ada mister namelessness series karyanya karena itu Yamada ini kalian mungkin juga udah bosen yang ngedengerin judul ini lagi judul ini lagi itu kan karena emang menurut aku mister namelessness ini tuh perlu banget untuk diapresiasi karena menurut aku cukup jarang orang ngebahas mengenai manga yang ini atau komik yang ini dan aku sudah baca untuk semua volume ya jadi ada lima volume untuk seri ini dan menurut aku memang komik ini tuh pinter banget untuk membuat ending yang gantung di setiap volumenya jadi kayak kita tuh kayak mau mau baca lagi mau baca lagi itu kamu kasih dan knowledge-knowledge yang ditawarkan di komik ini juga keren banget apalagi kayak ada unsur teka-teki gitu yang ini udah otomatis banget aku kasih rating lima dari lima bintang dan ketika selesai membaca volume kelima itu ternyata masih ada lanjutannya lagi harusnya cuman sama autornya ditulis n alias udah selesai jadi kayaknya cerita di komik ini tuh kayak kayak never ending gitu ya jadi kayak akan ada selalu lah akan ada selalu akan selalu ada akan selalu ada lagi kelanjutannya gitu jadi kayaknya nggak pernah selesai sih sebenarnya ceritanya ini jadi kayaknya bisa disimpulkan sendiri gitu ya ini gimana endingnya untuk judul yang kedua yaitu musisi karyanya yuki urushibara ini aku suka karena dia ini tuh menyertakan folklore alias kayak dongeng gitu dan setting setting tempatnya dimana ini tuh kayaknya di sebuah desa atau di sebuah pegunungan gitu yang cukup jauh dari ingar bingar dunia cie ingar bingar ya pokoknya setting tempatnya tuh kayak tenang dan kalem gitu apalagi di sini sedang ada masa atau bukan masa sih sedang ada pencarian roh-roh atau mungkin apa ya bilangnya ya bukan hantu sih ya roh-roh sih ya roh-roh dari orang-orang yang mungkin semasa saya hidupnya belum menemukan jawaban gitu dan di sini akan ada tokoh utamanya ini yang di covernya itu yang akan mulai mencari apa yang diminta atau yang diinginkan oleh para si roh-roh itu itu menurut aku keren terus kemudian juga apa ya nggak muluk-muluk deh kayak fantasi cuman ada unsur slice of life nya juga jadi menurut aku balance kemudian yang ketiga itu ada PTSD radio karyanya Masaki Nakayama ini aku sukanya itu karena dia ini tuh kayak bikin deg-degan gitu kayak ada suatu wabah atau suatu kejanggalan yang mulai dialami sama orang-orang yang cukup misterius juga cukup mengerikan juga bahkan sampai bisa membuat orang itu tuh fisiknya berubah jadi fisik berubah ini dalam artian bener-bener mereka ini jadi hantu gitu ya jadi monster deng kayaknya lebih tepatnya ya karena digambarkan mereka ini akhirnya kayak menyeramkan atau semacamnya gitu kalau kalian ingat komik parasite atau apa sih itu namanya ya parasite ya kalau kalian ingat di komik parasite ini mirip-mirip kayak gitu ya jadi kayak ada gejala-gejala gitu ada kayak wabah atau virus yang merubah orang-orang ini jadi monster nah kayak gitu persis banget dan PTSD radio ini juga menegangkan juga karena antar satu toko dan toko lain itu secara nggak langsung tuh berhubungan dan itu cukup membahayakan nyawa mereka selanjutnya yaitu ada sales at work dan jujur ya aku sebenarnya baca banyak banget eh apa namanya seri dari sales at work ini cuman disini yang mau aku highlight itu adalah yang originalnya aja dan disini itu aku sukanya itu karena sebenarnya sama sih ya basic dari ceritanya itu sama yaitu mengenai sel darah merah yang berteman dengan sel darah putih dan memang mereka akan menemui tokoh-tokoh lain yang mempunyai tugas atau perannya masing-masing sebenarnya kalau di yang bakteria itu juga apa ya perannya tuh beda main karakternya beda terus kemudian sales at work at friends itu juga beda main karakternya yaitu killer t-cell dimana killer t-cell ini itu dia sebenarnya digambarkan atau koloninya ya koloninya itu digambarkan kayak jahat gitu ya bukan jahat ya kayak gagah berani gitu cuman si killer t-cell di dalam yang seri friends ini dia ini digambarkan sebagai lelaki yang gagah sebenarnya cuman dia tuh hatinya Hello Kitty gitu kan jadi manganya kayak lucu jadi sales at work ini sebenarnya aku suka semuanya ya dari empat seri yang aku baca cuman ya mungkin kalau kalian memang mau untuk membaca yang original ya boleh banget untuk dibaca yang original aja gitu apalagi untuk yang original itu memang ada kayak unsur romansnya gitu yang nggak ditemui di yang seri yang lain jadi kayak ada unsur lain gitu kan jadi makanya aku suka sama sales at work ini kemudian yaitu ada blue period karyanya Tsubasa Yamaguchi dan ini itu jujur ya komik yang menurut aku berkesan banget bekas banget di aku kenapa aku bisa bilang kayak gitu karena komik ini itu main topiknya itu adalah passion jadi si tokoh utamanya ini memang punya passion banget di bidang lukis atau di art yang sebenarnya mereka mereka sebenarnya si tokoh utama ini si laki-laki ini dia itu kayak digambarkan sebagai anak yang pintar secara akademik nilainya selalu baik gitu kan cuman ketika dia tuh menyuarakan mengenai interest-nya atau passionnya kalau dia tuh sebenarnya suka ngelukis gitu kan bukan suka ngelukis sih dia itu kayak nggak sengaja banget menemui kalau passion itu ternyata dalam lukis dan dari situ dia tuh mulai menyatakan gitu kan kalau aku suka ngelukis cuman dari situ dia tuh mulai dipandang sebelah mata karena ya kalian tahu lah ya kalau orang yang menggeluti bagian atau menyukai sesuatu yang berubah dengan seni ini itu pasti akan dipandang sebelah mata cuman si tokoh utama ini enggak apa ya kayak bodoh amat gitu dia sampai ikut kursus sampai mendaftar di beberapa universitas ternama di Tokyo atau di Jepang yang memang fokusnya tuh di art school dan itu menurut aku keren banget sih ya jadi kayaknya bisa jadi motivasi juga bisa jadi kayak inspirasi if I could say ya kayak gitu sih untuk yang blue period ini emang cocok banget untuk dibaca hampir untuk semua kalangan kayaknya jadi kayaknya apa ya nggak usah takut untuk mengejar passion gitu selanjutnya yaitu ada Dragon Head karyanya Minetaro Mochizuki ini aku pernah nge-review di video review khusus yang memang membahas tentang Dragon Head ini dan lagi-lagi ya emang aku suka banget dengan bagaimana novel novel komik ini itu menawarkan unsur unsur deg-degan dan unsur parno yang diberikan ke pembaca gitu kan jadi pembaca itu kayak jadi panik sendiri paham gak sih bahkan aku pada saat itu membacanya kayak agak dijauhin layar HPnya biar enggak kena jumpscare meskipun kayaknya jumpscare nya bukan sesuatu yang bikin kaget banget gitu cuman menurut aku tetap ada perasaan gimana aku tuh harus pelan-pelan untuk ngebukain halaman-halaman yang ada di dalam komik yang ini seru banget pokoknya ceritanya dan bikin kayak sesak nafas in some way karena ini emang ceritanya tokoh utamanya tuh kayak ke jebak gitu untuk yang selanjutnya yaitu Drops of God karyanya Tadashi Agy ini aku juga udah pernah nge-review ya untuk komik ini secara khusus di video terpisah dan aku disitu bilang kalau memang komik yang ini membawakan sesuatu yang baru mengenai dunia wine alias anggur ya jadi di komik ini juga dijelasin banget tuh mengenai macam-macam anggur terus bagaimana cara penyajian anggur gitu kan bahkan satu anggur yang sama aja itu bisa menghasilkan rasa yang berbeda tergantung dari cara apa sih penyajiannya bahkan disini tokoh utamanya juga bisa aku bilang passionate banget di bidang wine karena mungkin pengaruh orang tuanya juga ya karena orang tuanya juga dikenal sebagai kritisi wine yang cukup terkenal jadi yaitu sih kayak ada unsur passionnya lagi ya lagi-lagi untuk yang selanjutnya yaitu to your eternity karyanya Yoshitoki Oima untuk yang buk judul yang ini itu aku sukanya karena dia itu unsur folklore nya kental banget sama kayak musisi itu tadi terus kemudian dia ini juga menurut aku heartwarming ya jadi kayak tokoh utama laki-laki yang di covernya itu dia cukup apa ya punya pendirian yang menurut aku cukup unik juga sih nih orang dan dia punya anjing pelihara aku nggak tahu yaitu anjing atau serigalah pokoknya dia punya peliharaan itu dan peliharaan itu ternyata kayak semacam reinkarnasi atau something like that karena memang pada saat itu di ceritanya ini kayak ada makhluk yang bisa mengambil bentuk dari makhluk hidup yang lain gitu jadi misalnya kayak ada aku nggak tahu ya penggambaran itu kayak gimana pokoknya kayak bola gitu yang bisa berubah jadi makhluk hidup yang lain gitu dan itu juga menjadi salah satu folklore di cerita yang lain disini tuh kayak ada dua timeline atau dua tempat ya dimana memang membahas dua tokoh yang berbeda yang pertama itu ya si laki-laki ini sama si anjingnya itu terus yang kedua itu kayak dikisahkan dari suatu desa yang mana pada saat itu desa itu hendak memilih tanda tembal untuk diserahkan ke Dewi atau apa gitu ya pokoknya hendak memberikan nyawa orang gitu paham gak sih kayak itu kan juga termasuk folklore atau kepercayaan setempat nah kita cerita kayak gitu tuh cukup bikin aku interest ya kadang-kadang dan disini juga keren sih ya penggambarannya five fantasinya kerasa banget gitu terus untuk judul yang selanjutnya yaitu witch head atelier karyanya kamu Omishirahama ini jujur keren banget sih ya ini kayaknya salah satu komik fantasi terkeren yang aku baca di tahun kemarin bahkan aku enggak berhenti-berhentinya melongo untuk melihatin grafisnya yang sebagus itu ini aku mungkin kasih cuplikannya aja ya satu aja yaitu tentang grafis atau ilustrasi yang ada di dalam komik ini gitu kan dan itu gila enggak sih itu keren banget bahkan kayak bener-bener masuk ke suatu dunia fantasi baru gitu kan dan aku berencana untuk nge-review komik yang ini mungkin next time atau mungkin di video-video yang selanjutnya ya aku akan review lengkap mengenai komik yang ini karena menurut aku dari segi cerita emang juga bagus banget ya ceritanya tuh enggak kalah bagus terus ditambah dengan ilustrasi yang Wow Masya Allah jadi kayaknya aku suka banget gitu kan sama komik yang ini dan seperti dengan apa sih judulnya ini memang menyangkut tentang penyihir atau tentang which jadi kayaknya keren juga cuman di satu sisi juga cukup mendebarkan dan cukup bikin aku bertanya-tanya Oke ini yang terakhir yaitu Alice in Borderland karyanya Haru Aso ini aku juga pernah pernah baca eh pernah baca pernah review di dinvlog ya mungkin kalian bisa cek aja disitu untuk videonya dan ini emang keren banget sih ini hampir mirip kayak mister namelessness dimana emang ada teka-teki gitu terus kemudian permainan-permainan yang menggunakan logika cuman bedanya di Alice in Borderland ini dia itu lebih gore lebih menantang maut ya kesannya kalau mister namelessness dia itu emang pure teka-teki doang gitu teka-teki yang dibangun sama anak-anak SMA gitu kan tapi kalau yang disini ini gila sih ini kayaknya apa ya suatu permainan atau suatu game yang belum benar menantang maut menantang nyawa juga dan ini actionnya kerasa juga pertemanannya juga kerasa jadi kayak ada unsur pertemanan juga di dalam komik yang ini makanya aku suka banget untuk Alice in Borderland ini dan apakah kalian setuju juga untuk dibuatkan video reviewnya boleh banget komen di kolom komentar di bawah Oke itu tadi adalah 10 mangga atau komik yang menurut aku best yang aku baca di tahun kemarin alias tahun 2023 ternyata banyak juga ya best book yang aku baca di tahun kemarin berarti total ada 20 buku dong teman ya yaudahlah ya ini emang sengaja banget aku sisihkan karena kalau aku jadikan satu gitu ya best book aja banyak banget mangga yang gak kebagian tempat gitu kan jadi manganya aku sengaja bikin video yang terpisah untuk yang membahas khusus nih untuk komik aja kalau kamu sendiri apakah punya komik yang kamu suka banget di tahun kemarin boleh banget share di kolom komentar di bawah aku agirin dulu videonya sampai sini dan kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya ada daaaah